Sebanyak 30 nelayan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Gorontalo antusias mengikuti kegiatan kirap Nusantara. Gemerlapnya, lampu hias perahu nelayan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Sejumlah warga mengaku gembira, meski kegiatan skala provinsi ini baru pertama kali digelar. Mereka berharap pengembangan wisata di Gorontalo akan terus dilakukan. Jadi ini kalau bisa dibilang agak baru ya di Gorontalo. Jadi ada tempat wisata yang baru sudah, tapi tempatnya dikembangkan harus kita kembang-kembang. Sampai ada kean-kembang? Ada hias siasandiri itu atau bagaimana? Dari pemerintah yang ada bekerja sama. Berapa-berapa banyak perang? Berapa banyak perang? Nahmat Ali, Mimosa TV, Mawartagat.